Halo sahabat youtube, berjumpa kembali dalam sinopsis netron buku harian seorang istri hari ini tanggal 21 Januari 2021 Dalam episode kali ini dikisahkan Nana yang tidak tega meninggalkan Dewa yang sedang sakit Kemudian memilih bertahan di tempat itu menjadi istri Dewa Terlebih lagi bagi Nana menjadi istri Mas Dewa Buwana adalah merupakan amanah almarhum papanya Jadi dia pun tetap memilih untuk melayani Dewa Dia akan berusaha tetap sabar dan kuat seperti apa yang dikatakan oleh pasya kepadanya Sementara itu Dewa Buwana yang masih berbaring di tempat tidurnya secara diam-diam ternyata mengagumi kecantikan dari Nana Dia pun sadar bahwa selama ini sudah terlalu sering menyakiti Nana Melihat Dewa yang sudah tertidur lelap, Nana pun kemudian ingin menyelimutinya Tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh Dewa Sontak saja hal tersebut membuat Nana menjadi sedikit kaget Terlebih lagi ketika Dewa yang sebenarnya sedang memimpikan almarhum Claudia Berkata jangan tinggalkan aku Sementara itu di alur cerita yang lain Alia yang merasa sangat kecewa dengan buk parah dan ingin membalas dendam Terlihat menghubungi orang suruhannya yaitu Johari Dia pun meminta kepada Johari untuk mencari bukti-bukti baru bahwa Nana adalah mantan narapidana Di alur cerita yang lain juga dikisahkan Nana mencegat Alia yang datang pagi-pagi sekali Untuk menemui Dewa dengan alasan urusan kantor Nana pun berkata kepada Alia bahwa tidak ada urusan kantor yang dimulai pagi-pagi sekali Perkataan Nana tersebut kemudian dibalas oleh Alia bahwa dia sudah sering bekerja sampai 24 jam dengan Dewa Bahkan Alia pun mengatakan kepada Nana bahwa dirinya sudah tahu bahwa Nana adalah mantan api Yang sebentar lagi akan diusir oleh Dewa dari rumahnya Mendengar perkataan Alia tersebut Nana pun kemudian menjadi geram Dan balik mengancam Alia Dia pun mengatakan bahwa dia sudah tahu rahasia Alia Sampai akhirnya Dewa tiba-tiba datang dan menanyakan rahasia apa yang sebenarnya sedang dibicarakan mereka berdua Nana pun kemudian menjawab yaitu tentang rahasia kedatangan Alia yang pagi-pagi sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!